Pemerintah kota Jakarta Pusat telah menyediakan bilik isolasi mandiri bagi orang dalam pemantauan atau ODP yang dinyatakan reaktif COVID-19 setelah mengikuti kegiatan rapid test. Salah satunya berlokasi di Gedung Balai Latihan Kesenian Tanah Abang yang difungsikan sebagai ruang isolasi mandiri sementara bagi masyarakat yang terindikasi COVID-19. Sebanyak 20 bilik berukuran 2,5 x 2,5 meter ini dilengkapi dengan tempat tidur, fasilitas toilet, dan pendingin ruangan. Kelurahan yang memang tinggi kasus COVID-19 itu salah satunya kebun melati. Kita langsung siagakan gedung seni ini untuk ruang isolasi mandiri. Nah, dari hasil rapid kemarin, terdapat 14 kasus sebenarnya. Tapi pada saat pemeriksaan lebih lanjut, hanya 5 yang reaktif. Sehingga 5 orang itu saat ini sudah berada di belakang saya ini ya. Di dalam terdapat 20 tempat tidur dengan 20 tenda. Sambil menunggu hasil uji swab, 5 warga Kelurahan Kebun Melati yang dinyatakan reaktif COVID-19 kini telah mengisi sejumlah bilik untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Jika hasil uji swab menyatakan salah satu di antaranya positif COVID-19, maka warga akan langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19 untuk penanganan lebih lanjut. Jadi memang ya, kita tahu perkembangan COVID-19 saat ini sudah semakin banyak kasusnya. Otomatis pemerintah mengambil jalan untuk seluruh gedung kantor yang memang bisa dimanfaatkan sebagai tempat isolasi itu kita manfaatkan.